Universitas Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman oleh Rektor Universitas Jambi Prof. Sutrisno dan Bupati Tebo Sukandar. Rabu 12 Agustus 2020, Rektor Universitas Jambi Prof. Sutrisno dan Bupati Tebo Sukandar melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut sekaligus menindaklanjuti perencanaan dan pembangunan Universitas Jambi dengan pemerintah Kabupaten Tebo. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Esama, Kepala LP2M, Paradekan di Universitas Jambi, dan sejumlah Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Agenda ini bertempat di Ruang Senat Lantai 3, Gedung Rektorat Universitas Jambi. Sebelumnya Universitas Jambi juga melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten di Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan sejalan dengan program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan mahasiswa melakukan sistem pembelajaran pada 41-an kredit semester atau SKS di luar kampus. Kerjasama ini juga sebagai multidisiplin dari 12 pusat unggulan yang sudah dibentuk oleh pihak Universitas Jambi. Rektor Universitas Jambi Prof. Sutrisno mengatakan, kerjasama ini dijalin berkat program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar bagi mahasiswa dan dosen, sehingga menciptakan dua strategi. Strategi pertama yakni memanfaatkan potensi mahasiswa untuk menggali berbagai persoalan di daerah dari berbagai bidang ilmu. Dan kedua, dituntun untuk mengimplementasikan pusat unggulan, salah satunya yakni di Kabupaten Tembo sebagai pusat unggulan pengelolaan kelapa sawit untuk terintegrasi dan agrokultur. Selain itu, Universitas Jambi juga merencanakan pembangunan laboratorium kehutanan di Kabupaten Tembo. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ada dua strategi yang dikembangkan. Yang kedua, kita betul-betul dituntun untuk mengimplementasikan pusat unggulan. Pusat unggulan yang dikembangkan di Universitas Jambi itu salah satunya adalah match atau cocok dengan ada yang di Kabupaten Tembo. Misalnya, bagaimana mengembangkan pengelolaan sawit yang terintegrasi, yang tidak monokultur, multikultur. Jadi, tanam sawit, ada tanaman lain, ada ternaknya, ada proses pengelolaannya, ya kemudian ada pemanfaatan limbahnya, misalnya dari pabrik sawit, ada limbahnya abu, dicampur, kemudian dijadikan pupuk. Bupati Tembo, Sukandar berharap dengan adanya penandatanganan ini, nantinya dapat segera diimplementasikan di lapangan. Serta skala prioritas seperti ekonomi, SDM, dan pariwisata yang ada di Tembo dapat segera terselesaikan. Baik, terima kasih hari ini pemerintah daerah sudah melaksanakan MOU dengan UNJA. Jadi, saya berharap MOU ini nanti ada implementasi di lapangan, dan saya yakin sivitas akademika UNJA sudah punya data, peta tentang Kabupaten seperti apa. Nanti saya berharap ada 10 skala prioritas persoalan yang ada di Tembo itu, nah 10 itulah yang akan saya minta untuk segera diselesaikan. Apakah itu persoalan ekonomi, masalah SDM di Pemkap Tembo, kemudian masalah-masalah lain, nanti akan kita rapatkan, kita diskusikan, kemudian implementasinya kita bersama-sama. Yitariski, JAK TV, melaporkan.